Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat sehat, selamat olahraga Kenapa gue bilang selamat malam Ya karena saat ini Waktu menunjukkan jam 2 lewat 07 Jadi gue tuh pulang kerja jam 12 Malam, terus Gue pulang mampir dulu ketemu temen lah Ngopi-ngopi bentar Habis itu gue pulang ya langsung Gue sempetin buat ngambil video ini Kenapa sih gue Bila-bilain Jam tidur gue gitu buat Bikin video ini karena Ada beberapa temen gue yang nanya ya Tentang program latihan gue Gimana gitu, contohnya pertanyaan Kayak gini nih Zit, sorry ganggu Itu teh badan lo ngebentuknya lewat gym Atau olahraga rumahan aja gitu Terus ada juga yang nanya Bagi tipsnya dong, mesti ke gym Gak sih gitu Jawaban gue ya Kalau gue sendiri pribadi gak nge-gym ya Jadi gue bener-bener latihan rumahan Karena Apa ya Karena tujuan gue latihan itu gak Gak buat jadi kayak Binaragawan gitu Punya badan yang gede-gede Yang serem-serem gitu Enggak ya Jadi Tujuan gue olahraga ya Yang penting badan sehat Rejeki lancar Udah gitu aja sih Tapi ya intinya Emang gue pengen punya badan yang Keker lah gitu Keker tapi gak terlalu besar gitu Karena Mengingat Postur badan gue sih Terlalu pendek gitu Menurut gue Sebagai laki-laki tuh Gak terlalu tinggi Jadi Gue tuh gak mau punya badan yang kurus Enggaknya Walaupun gue pendek Gue pengen punya badan yang Berisi lah gitu Yang enak dilihat Nah Maka dari itu Gue latihan Jadi Kenapa gue bikin video ini juga Karena Biasanya Di tahun 2022 nih Awal tahun Biasanya Orang-orang itu Banyak bikin resolusi Resolusi tentang Misalkan Tahun ini Pokoknya gue harus hidup Lebih sehat Gue harus bisa menerapkan Pola hidup sehat Nah Banyak Yang ngomong kayak gitu Banyak Tapi yang ngelakuinnya Itu sedikit Nah Kenapa? Mungkin karena mereka bingung Harus mulai dari mana Terus Mereka juga gak tau Gue harus ngapain nih Supaya bisa Olahraga Kayak orang-orang gitu Gue pengen punya badan bagus Kayak gimana Nah Ketika melakukan olahraga Kita juga perlu Yang namanya Perencanaan Atau planning ya Supaya Apa yang diharapkan Itu maksimal Nah Di video kali ini Gue bakal bagi Jadwal program latihan gue lah Ke kalian-kalian semua Untuk Pemula Khususnya Karena Kalau udah jago Pasti gak bakal Mau nonton video ini Jadi Jadwal program latihan Yang kayak gimana Supaya bisa efektif Dan hasilnya bagus Pokoknya simak video ini Sampai Akhir ya Jangan di skip Nanti banyak yang kelewat Nanti banyak yang tertinggal Ntar bingung sendiri Jadinya gimana Oke Terima kasih Baik teman-teman Balik lagi ke topik awal Yang udah kita bahas tadi ya Jadi di awal tadi Kita udah ngebahas sedikit Tentang apa itu Workout Atau olahraga rumahan nih Sekarang kita langsung masuk Ke intinya aja Jadi Dalam membuat Jadwal olahraga rumahan Yang baik dan efektif Itu harus memperhatikan Beberapa hal Yang pertama itu Ada Prioritasin dulu Bagian tubuh mana Yang mau kita latih Kenapa? Karena tiap-tiap orang Pasti punya targetnya masing-masing kan Nah Contohnya kayak gini Misalkan Perut yang buncit Terus kayak Lemak di tangan Yang menggelambir Terus ada lagi kayak Kaki kok kayak Kelihatan Gede banget gitu Nah Bagian-bagian tubuh kayak gitu Yang harus dilatih Dengan olahraga tentunya Supaya dapet Bentuk badan yang ideal Itu yang pertama Hal yang perlu diperhatikan Yang kedua adalah Tetapkan jadwal latihannya Usahain ya Sebisa mungkin aja nih Lu latihan itu Tiga kali Sampai lima kali Dalam seminggu Jangan sampai lu latihan Dua kali doang Ah udahlah capek Nah itu Gak boleh kayak gitu Kalau lu bener-bener punya target Lu harus bisa mencapai itu Semua Konsisten gitu Jangan sampai putus-putus Latihannya Contohnya kayak gini Gue latihan lima kali Dalam seminggu nih Seminggu itu kan ada tujuh hari Sisa dua hari ini Gue selipin Di antara lima hari ini Buat off Atau buat recovery Tubuh gue sendiri lah Biar lebih gacor lagi besoknya gitu Nah Gue punya latihan Gue punya jadwal olahraga gue sendiri Yang bakal gue sebutin ya Jadi dengerin baik-baik ya Di hari Senin ini Gue latihan dada Tricep Dan juga perut Di hari Selasa Gue latihan punggung Dan bicep Di hari Rabu Gue off Nah buat istirahat tadi Di hari Kamis Gue latihan bahu Perut Dan juga lengan Di hari Jumatnya Gue latihan kaki dan perut Di hari Sabtu Gue latihan bahu dan perut Di hari Minggunya Gue off lagi Buat olahraga Eh buat istirahat Maksudnya olahraga mulu Anjir Nah Kenapa sih Di jadwal latihan itu Gue kebanyak nyantumin Latihan perut gitu Karena ya Emang gue sendiri tuh Pengen mencapai Target gue sendiri Gue pengen punya Perut yang sispek nih Gue pengen punya perut yang kotak-kotak gitu Kalau kata anak jaman sekarang sih Roti sobek ya gitu Dan Alhamdulillah Gue udah bisa mencapai itu Dengan Pola latihan Pola latihan gue sendiri Yang rutin gitu Dan gak putus-putus Walaupun Kadang banyak malesnya sih Tapi ya Insya Allah Udah gue lewatin semua itu Hal yang perlu diperhatikan Yang ketiga Yaitu Lakukan olahraga di rumah Jika memungkinkan Bener Di rumah emang bisa buat olahraga Tapi dengan alat yang sederhana Nah terus juga Tanpa bimbingan seorang trainer gitu Jadi Kalau buat Orang-orang yang baru banget turun ke olahraga ini Pasti bakal bingung Ini mau ngelakuin olahraga apa Apa yang harus digerakin gitu Jadi saran gue Cari temen Yang sefrekuensi Kalau enggak Ikut lah Ke Klub olahraga gitu Jadi Biar target kalian tuh terpenuhi Nah Tapi kalau misalkan udah punya Basic olahraga Yaudah Latihan aja di rumah sendiri Dengan jadwal yang udah gue kasih tadi Tapi kalau emang bener-bener Belum punya basic Terus Malu Terus enggak bisa Bergaul gitu Enggak bisa nyari temen Gue punya aplikasi Olahraga rumahan Yang bisa Jadikan rekomendasi Buat kalian Nah ini Aplikasinya Enggak kelihatan ya Silo Nah Jadi judulnya itu Nah judulnya Nama aplikasinya itu Latihan rumahan Lu bisa download ini di Playstore ya Ada kok Disitu lengkap banget Bisa Ngebimbing lu juga Disitu banyak pilihan olahraganya Yang mau lu gerakin Sesuai dengan Jadwal yang udah gue kasih tadi Cakep Yang keempat Yaitu Tetapkan tipe latihan Yang akan dilakukan Jadi Contohnya kayak gini nih Kita mau latihan otot dada Itu otot dada Enggak boleh dipisah Sama otot tricep ya Gitu Jadi Harus saling menyatu Karena Satu gerakan itu Bisa nyambung ke Otot dada Sama otot tricep Nah terus Ada lagi Kayak latihan otot punggung Itu gak boleh dipisah Sama otot tricep Sama Saling berhubungan Gitu Jadi Dalam satu hari itu Kita cuma boleh Melatih satu otot besar Terus otot besar Dan otot kecil itu Apa sih mas Contohnya apa aja Gitu Otot besar itu Terdiri dari Dada Bahu Punggung Dan juga kaki Sedangkan otot kecil sendiri Terdiri dari otot lengan Otot lengan itu Terdiri dari Bicep Tricep Nah dan juga Otot kecil yang selanjutnya Itu perut Nah itu otot kecil Nah teman-teman Itu tadi semua Adalah tips dari gue sendiri Tentang bagaimana caranya Membuat jadwal latihan Olahraga rumah Sendiri nih ya Jadi Kesimpulan dari video ini Adalah Ketika lo membuat Jadwal latihan lo sendiri Itu Lo harus memperhatikan Beberapa faktor Yang pertama itu Prioritasin dulu Tubuh mana yang mau lo latih Yang kedua Tetapkan durasi latihan Yang ketiga Latihan di rumah Kalau lo berbanding kemana-mana Yang keempat Tentuin dulu Latihan apa nih Yang mau lo ambil Gitu Semoga Dari video ini Bisa Membantu kalian lah Supaya bisa lebih teratur lagi Dalam olahraga Terus lebih tersusun lagi Ketika olahraga Sama-sama Yang kelima nih Gue lupa nyampein tadi Niat Kalau niatnya bagus Insya Allah Pasti tercapai Gitu Sama ini Kalau lo punya target Bagian tubuh mana Yang mau lo latih Itu ya Porsenya harus Ditingkatin Nggak bisa disamain Sama yang Bagian tubuh yang lainnya Karena Biar lebih cepet aja Targetnya Semoga Apa yang gue sampaikan Bisa bermanfaat ya Amin Kalau lo suka video ini Silahkan bantu like video ini Tapi Kalau misalkan lo punya Saran atau kritik Lo bisa tulis di kolom komentar Dan Bantu share juga Kalau misalkan video ini Bermanfaat untuk Diri lo sendiri Ataupun orang lain Dan jangan lupa Bantu support juga Channel ini ya Supaya lebih berkembang Supaya bisa bikin Konten-konten yang menarik lagi Dan bisa Bantu Mengedukasi Teman-teman semua Dengan cara Subscribe channel ini ya Dadah Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih